Aku titipin Raya ya ke kamu. Kamu malah titipin ke perempuan ini. Mas sampai kapan kamu gabuh keluarga saya? Kamu lihat gak dia sedihnya kayak apa tadi? Iya maksud aku bukan kayak gitu. Aku juga tahu. Ya terus maksud kamu apa? Aku sayang juga. Terus ingetin kamu ya Lydia ya? Tapi kamu tetep ngantin ke rumah tangga saya. Dan kamu pikir kamu mau hidup kamu enak-enak aja, baik-baik aja. Enggak kan Lydia? Enggak akan. Nangis kamu sekarang. Ini semua kamu yang salah kita hancur kayak begini gara-gara kamu. Terima kasih dekat-dekat Lydia. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang menyempatkan waktu untuk menghadiri press conference ini. Mudah-mudahan layangan Putus The Movie bisa menjadi film akhir tahun yang diminati cukup banyak penonton. Mereka bisa relate, mereka bisa menikmati filmnya. Dan bisa share ke teman-teman yang lain untuk menonton video ini. Yang jelas saya bersyukur, terima kasih buat Pak Manoj, MD. Kemudian buat sutradara kesayangan kita semua Pak Benny. Yang sudah butuh waktu sekian belas tahun ya Pak untuk kita bekerja sama lagi. Setelah film yang dulu 2010. Pertama kali saya mengenal Kang Benny. Senang sekali setiap ada project yang diderek oleh Kang Benny. Saya sangat senang. Dan terima kasih buat semua teman-teman pemain yang sudah terlibat di produksi ini. Bisa bekerja sama dengan Rai Hanun. Adalah sesuatu yang istimewa. Saya rasa bukan hanya karena kualitas actingnya kayaknya udah langsung dikejarakan. Kita semua udah tahu kualitas actingnya Rai Hanun seperti apa. Tapi, untuk mempunyai Kinan di spektrum yang berbeda. Ini adalah berbahaya. Jadi, terima kasih, Hanun. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi, gini. Lainan putus seriesnya sangat deep. Kita semua tahu. Besar banget. Death-nya semua dapat yang kami terima dan hype-nya. Kayaknya film itu, series itu belum closure Jadi kami punya cerita yang mau naik level Dan dari sini pemain, kayaknya saya untuk meyakinkan mereka Saya ingat harus something different Jadi kita bicara, udahlah masuk ke layar lebar Iya, nggak mau, Reza nggak mau kalau series Jadi bagi saya, sayang banget kita berhenti di sana IT yang sangat besar, punya potensi Dan ceritanya belum closure Memang udah selesai, tapi masih ada sesuatu yang belum Masih perlu dibicarakan, masih perlu dituntaskan oleh karakter-karakter di layar putus Dan bagi saya, sayang banget kalau kita selesaikan Akhirnya ceritanya kita semua sepakat Dan skripnya jadinya luar biasa Dan yes, it's a movie gitu Karena konsep series, sinetron beda Series beda, film beda Ini memang closure-nya sesuai untuk layar film Kalau tadi ending Endingnya, kalau saya bukan niat mau sequel atau mau apa, bukan Tapi lebih, saya tolong jangan spoiler Ini penting banget supaya lebih, orang lebih exciting lah nontonnya Bagi saya, kami pengen kasih lihat karakternya Aris tuh bisa rumah atau nggak Nah, itu tuh lebih Can Aris be... Aris can... Sadar nggak Aris atau Aris... Nah, itu endingnya tuh lebih dalam dari sekedar Oh, ada siapa nih? Jadi ini... Jangan spoiler, tapi ada moralnya lah Ada bukan moral aja, tapi ada... It's quite deep bagi saya ending itu Bukan sekedar, eh gue mau bikin ini potensi sequel Bukan, bukan nggak ada kok cerita Ini closure bagi saya Jadi lebih kesan Thank you, bye